Meski pemerintah telah menganggarkan 20% dana APBN untuk bidang pendidikan, namun di sejumlah daerah masih banyak infrastruktur sekolah yang tidak layak. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebuah bangunan sekolah dasar sudah lama rusak dan tak kunjung diperbaiki. Inilah bangunan sekolah dasar negeri di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalifah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sepintas bangunan sekolah dasar yang dibangun tahun 1980 terlihat baik, namun jika masuk ke dalam akan terlihat kondisi memprihatinkan. Hampir seluruh langit-langit yang ada di ruang kelas rusak dan nyaris roboh. Selain langit-langit rusak, banyak kursi dan meja belajar siswa juga sudah tidak layak digunakan lagi karena sebagian kaki penyangganya sudah tidak ada. Dinding papan yang merekat antar kelas juga sudah lapuk dan kondisi ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari dinas pendidikan setempat. Para siswa merasa khawatir saat belajar di dalam kelas karena sewaktu-waktu langit-langit sekolah dapat roboh. Terima kasih telah menonton!